Oke selamat malam Kali ini di Misterion Gun Channel Akan membahas tentang bagaimana cara Memperbaiki Lampu sen belakang X-ray Yang patah Kami contoh ini Lampu sen X-ray Yang bagian belakang Yang sudah banyak tambalan solasinya Nah Nantinya Kita akan bikin seperti ini Meskipun lebih penek tapi Saya rasa ini lebih kuat Oke Untuk lebih lanjutnya bagaimana caranya Saksikan terus di Misterion Gun Channel Oke kita lanjutkan Bagaimana cara Memperbaiki Lampu sen yang patah tadi Pertama Kita bongkar dulu Lampu sen yang Patah tadi Dari dudukan Belakangnya Seperti ini Bisa kita lihat Ini ada seperti ini Kita cabut saja Kita keluarkan Nah oke kita tarik Ini juga Oke sudah keluar ya Oke kita lihat Ini karetnya Emang sudah rusak Dan sudah tidak Layak pakai Kita bongkar saja Biar lebih cepat Kita pakai cutter saja Agak sulit Ini memang tebal banget Solasinya Oke Sampai patah Seperti ini Ini kalau kita pasang lagi Sudah pasti nanti bisa Copot di jalan Tapi Tidak Satu Sampai Tusu Sekali hai 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 oke lanjut terus sampai hai 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 patah seperti ini nah Hai cara membuka karetnya di dalam ini ada baut ke cukup terlihat jelas Hai nah cukup menggunakan dengan kunci yek berukuran 8 mili ini Hai Hai ke saja belum sudah kita buka oke, kita keluarkan dari bagian lembusannya kita potong saja, karena ini nanti sudah tidak terpakai oke seperti ini harus hati-hati ya, takut kena tangan oke, kita buang saja oke, nah seperti ini kita keluarkan oke, satu lagi cara mengeluarkan bagian seperti ini kita lepaskan soket ini terlebih dahulu baik, tunggu sebentar ya oke, cukup menggunakan jarum seperti ini caranya kita lihat bagian terminal kuningan yang ada di dalam disini seperti penguncinya, kita tekan ke bagian dalam oke, perlahan pelan-pelan saja oke, kita keluarkan satu satu lagi pun seperti itu oke, seperti ini nah, kita pasangkan kembali jangan lupa posisinya kembalikan seperti awal menguncinya seperti ini kita agak angkat dikit biar nanti waktu di soket mengunci kembali oke, seperti ini oke, untuk bagian hitam kita masukkan seperti ini nah, sampai bunyi klik satunya lagi pun seperti itu sampai bunyi klik oke, sudah kuat lanjut kita lihat ini dudukan langgusan belakang kita cuma tinggal masukkan seperti ini saja kita tekan tekan nah oke, jadi seperti ini teman-teman boleh langsung kasih lem super glue di lingkaran sekitaran lampu sen ini atau bisa dikasih dengan lem deckstone kayaknya seperti ini cukup mudah kan sekian video tentang bagaimana cara memperbaiki lampu sen belakang yang patah sekian terima kasih terima kasih terima kasih